Bismillahirrahmanirrahim Saya sempat nanya, Gus kenapa kau pake ini serba hitam? Benseng putih kelihatan Biar yang putih kelihatan KB putih, kan gak kelihatan putih Kalau ada yang hitam begini, yang putih kelihatan Nah, mohmumet Maka saya tambahin Kalau orang gak mau pusing Yojo mikir Gampang Tapi yojo bok pedot lo ceramahku Awas Mohmumet, yojo mikir Sebarkan ser, mohmumet, ojo mikir Banyak istri protes Habib, suami sekarang gak pernah mau mikir Masya Allah Itu salah kaprah pengamalan ilmu Moh mikir bukan berarti tidak berpikir Moh mikir itu mikir tapi gak dipikir Kak paham? Yo, Ben, muhmet Aku mohmumet Jadi orang yang Moh mikir itu berpikir Tapi gak dipikir Contoh Saya Mau beli rumah Pengen sih Mulai berpikir Mau beli rumah Regone sakmini Dwi el sakmini Tabungannya sakmini Dikit, gak cukup Kalau dipikir Mohmet atau gak mohmet? Mohmet Nah, terus ngapain? Usaha Usahanya apa? Bergerak Berdoa Ibadah Bekerja, betul? Gak usaha dipikir Usaha saja Jangan seperti orang-orang yang Mohmet Mohmet itu yang WA saya Masya Allah Saya ada Mohmet Kok Beb Kok gak kobul-kobul Mohmet itu Itu namanya masih mikir Namanya masih Mikir Saya udah tahajud Beb Tapi kok gak kobul Beb Mohmet ya Karena masih mikir Tapi golongan Moh-mohmet ini Moh mikir Tahajud-tahajud Kabul Oh, kobul Istri yang nanya Kapan kau boleh? Ya, pokoknya kobul Kapan ojotak kau aku Lata kau semua Kusti Allah Yang ngobulkan kan Bagiannya Allah Subhanahu Wattara Tugasku ngegas Tahajud Solawat Wikir dan lain Sebagainya Yang kedua Saya kasih resep Bahagia gampang Murah meriah Mau gak? Wanibiro Namanya murah meriah Kau tanya Wanibiro ya Beb Beb kamu ini Saya kasih resepnya ya Amalkan Kalau gak sanggup Berarti jenengan Golongan mikir Golongan mikir Nanya saya Kalau tonggon jenengan Punya mobil Jenengan bisa seneng belum? Saya nanya Yang ngasih mobil Tonggon jenengan Siapa? Toko Yang ngasih toko Beli dari itu? Toko Rezekinya dari siapa? Dari Allah Berarti yang ngasih mobil Siapa? Allah Ya ya Saya terangkan dulu Biar gak salah Karena kadang ada Kritikus-kritikus Tonggon jenengan Tiba-tiba Beli rumah Lima lantai Masya Allah Sugih dada Tonggon jenengan Tonggon jenengan Sabar Tonggon jenengan Biasanya kalau tonggonnya Udah dapet Sebelahnya cepat Gitu kan ya? Cepat dituku Maksudnya Jenengan pindah Kayak yang lebih Bagus Nanya-nanya Boleh ya? Kalau tetangga Anda beli rumah Lima lantai Anda ikut seneng Atau kecut? Jujur Jujur Kayak ngasih Tetanggan jenengan Rezeki siapa? Jadi kalau kita Lihat ada orang Dapet nekmat Orang dapet anugerah Yang tidak Bertentangan Dengan syariatnya Allah Ta'ala Orang dapet Rezeki yang halal-halal Itu Kok Anda Enggak suka? Kok dia Yang dapet Wah Kelihatannya itu Menggoda suami orang Kelihatannya itu Menggoda suami orang Kelihatannya 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 itu Menggoda atasannya Wah Jangan-jangan itu Simpanan atasannya Jangan-jangan Jangan-jangan Kelihatannya sama Jangan-jangan Jangan-jangan Pertanyaan saya ini sebetulnya lagi tidak suka sama siapa lagi gak suka sama siapa contoh-contoh saya ngasih Beb Muhammad contoh, ya misal uang 200 triliun lo gak nanggung-nanggung? lo hayal sisang menuluh ya jangan nanggung-nanggung 200 triliun sudah diterima ya? alhamdulillah, kalau diterima hayalan saya diterima sama beliau nah kok ada salah satu jamaah yang hadir ini lihat Habib Muhammad dapet 200 triliun dari saya, gak seneng kok Habibnya yang dapet? pertanyaan itu gak senengnya sama Habib Muhammad atau sama saya yang ngasih nah kalau saya dengar, kira-kira saya apakan orang itu eh, duitnya sobo duit-duitku sakarapku, betul nah ini ada tetanggamu, temanmu, sahabatmu saudaramu, dapet rezeki dari Allah kok kamu gak suka? berarti kamu gak suka sama siapa? Allah makanya orang syukur itu orang yang mensyukuri semua nekmat Allah termasuk pada dirinya maupun pada hamba Allah yang lain itu namanya syukur nah kalau orang ada begitu modalnya murah keluar rumah, gelok mobil alhamdulillah masya Allah lihat manten baru alhamdulillah masya Allah rapi deh bahagia lihat orang punya anak alhamdulillah seneng ini gak deh kok rapi aku gak rapi-rapi masya Allah kok itu wah yuk itu ganteng wah kita ini aku sebeani masya Allah pakai jampi-jampi mulai ngomong jangan-jangan jangan-jangan ya jadi resepnya apa tadi nomor satu ojo mi mikir nomor dua meluoso seneng gampang atau angil? bu mudah atau susah? bu mudah atau susah? jenengan paham maksud saya mudah atau susah? lo enggak ya habis itu WA saya habib ya suami saya menyakiti saya masya Allah ya alhamdulillah jadi itu runungan pada malam hari ini ya banyak solat selawat belajar tentang Nabi Muhammad kemudian ojo mi mikir setelah itu kita ikut senang dengan orang-orang yang sesenang dalam ketaatan kebahagiaan fabidhali kafal yafrohu ya berbahagialah senanglah selamat menikmati 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 selamat menikmati